Kisah cinta dua sejoli yakni Mbak Dewi dan Mas Berto yang banyak menyertai perhatian publik. Kedua insan ini adalah TKI yang sama-sama bekerja di Taiwan. Ternyata guys, sah dunia Taiwan membuat keduanya dimabukas marah hingga berbuah janin kembar. Dewi hamil di luar nikah. Setelah akun FB Yurong TW mengupdate, berita ini langsung viral. Ini dia guys, update-an dari Yurong TW. Akibat hubungan di luar nikah dengan suami orang, TKW nekat sebarkan cat tawar-menawar dengan terduga. Tapi janin ditolak, nantangin tes DNA pun bertindak. Cinta itu memang buta hingga terkadang tak pernah peduli siapa kekasih kita. Apakah kekasih orang lain atau masih sendirian, selagi ada kesempatan, semua disikat habis tanpa sisa. Seperti yang dialami oleh dua insan dimabuk asmara ini, dimana keduanya adalah BMI Taiwan dan menjalin asmara terlarang hingga berbuah janin tak berdosa. Yang nasibnya terombang ambing, badai asmara tanpa arah yang menentu. Awal kisah dimulai saat keduanya dimabuk asmara, padahal si lelaki sudah beristri. Diduga, sering bermain manu-manuan, alhasil terjadilah pembuahan di rahimnya, seonggak darah pun berkembang menjadi janin tak berdosa. Merasa hamil, si wanita pun lampas meminta pertanggung jawaban berupa biaya dari sang pemilik manu. Namun, sang lelaki tidak mengakui kalau janin yang ada di perut wanita tersebut adalah hasil hubungan mereka berdua, atau darah dagingnya. Ini kutipan cat dari pihak Mas Beto dan Mbak Dewi. Mengetahui berita yang di update Yurong TV tersebut, Mbak Dewi angkat bicara. Live-nya bersama Mbak Cikra lewat akun FB Mbak Cikra Official, Dewi menceritakan kalau dia tidak merebut suami orang. Hubungannya bersama Berto sudah terjadi sebelum Berto menikah. Bahkan, sebelum menikah, Berto pun tahu kalau Dewi hamil. Saat Berto cuti pulang ke Indonesia, ternyata Berto menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuannya. Ya guys, ternyata Mbak Dewi ini menjadi korban garangan Taiwan. Setelah dihamilin, malah ditinggal nikah. Inilah guys, hadunya Taiwan. Siapa yang diajak mendesak? Siapa pula yang diajak nikah? Oh my God, miris dan sangat amat miris sekali. Ratusan netizen melontarkan komen pedas dan menghujat Mas Berto karena dianggap lari dari tanggung jawab. Cerita masih lanjut ya guys. Tak disangka nih ya, ternyata Mas Berto tidak terima atas komentar para netizen. Mas Berto pun memberikan balasan lewat akun FB-nya. Ini postingan Mas Berto ya guys. Teruntuk para netizen mahasuci, dengan ini saya ingin mengklarifikasikan terkait berita yang dimana beritanya mengenai saya beberapa hari ini berseliwaran di FB. Saya tidak pernah bilang, saya tidak mau tes DNA. Saya mau saja tes kalau itu positif anak saya. Saya pun akan bertanggung jawab yang seharusnya untuk biayai lahiran bayi itu. Tapi, yang jadi masalahnya, perempuan itu tidur bukan hanya sama saya. Banyak dengan lelaki dia tidur. Dan, bulan Januari lalu, dia bilang ke saya, dia telat. Dan dia bilang ke saya, tidak akan minta tanggung jawab dan tidak akan minta uang sepeser pun dari kamu. Ya, jelas karena dia tahu anak yang dia kandung itu bukanlah anak saya. Saya ada bukti, hanya sialnya, lain akun saya dulu terhapus. Tentang pernikahan yang saya, maaf. Tentang pernikahan saya, sangat bohong kalau perempuan itu bilang tidak tahu menahu. Bahkan, perempuan itu sempat kasih saya barang berupa sepatu dan ada barang lain. Dan ada barang lain sebagai kado pernikahan saya. Dengan jelas, dia tahu saya menikah. Perempuan itu minta ketemuan sama saya dikontrakan. Saya menolaknya. Saya meminta bisa ketemu di 7-11 atau tempat kerja saya. Dia tidak mau, padahal saya mau menikah. Kami sudah tidak ada kontekan lagi. Dan, dia mengancam akan memviralkan tentang saya. Jadi, intinya sangat yakin dia masih bimbang. Dan, dia sendiri tidak tahu jelas pastinya siapa ayah anak yang dia kandung sekarang. Baru setelah saya menikah, dia mulai mengusik saya lagi. Bagi siapapun yang tahu soal itu atau punya kenalan yang pandai internet, mohon hubungi saya, ketemu dengan saya, biar dapat bukti kalau perempuan itu tidur tidak hanya dengan satu laki-laki. Wow, kayaknya masalah akan menjadi semakin rumit ya, guys. Mereka berdua ini, ya, saling membela diri gitu. Next, guys. Memanasnya berita Mas Berto dan Mbak Dewi di Medsos, membuat Mbak Cikrak yang baik hati ingin membantu mereka memecahkan masalah yang kini mereka alami. Mbak Cikrak ini bisa dibilang Mbaknya para BMI Taiwan, guys. Beliau selalu membantu para BMI Taiwan yang bermasalah ataupun yang lagi terkena musibah. Mbak Cikrak bilang, Mbak hanya sebagai penengah. Nggak bela sana dan nggak bela sini. Kita ada di sini Berto dan sangat berharap masalah bisa selesai. Amin. Dan akhirnya Mbak Cikrak berhasil mempertemukan Mbak Dewi dan Mas Berto. Mereka berkumpul dan bermusawarah untuk menemukan titik terang bagi kedua belah pihak. Perjalanan Mbak Cikrak mempertemukan Mbak Dewi dan Mas Berto ini, serta hasil musawarah mereka, diinformasikan Mbak Cikrak lewat packnya Mbak Cikrak Official, guys. Ini dia, guys, postingan dari packnya Mbak Cikrak Official. Perjalanan jauh yang ditempuh Mbak Cikrak akhirnya membuahkan hasil. Pagi hari 27 bulan 7, Mbak Cikrak menuju Tainan. Guna menemui Mas Berto dan Mbak tiba di lokasi sekitar pukul 14.00. Akan tetapi kurang muncur, ternyata sesampainya di pabrik, Mas Berto telah berangkat ke Salu sejak pukul 11.00. Mbak Cikrak mendapatkan kontak pribadi Mas Berto dari seorang penjaga mes di pabriknya. Berto dikontak saat itu dan memberi feedback yang sangat sopan dan ramah. Berto menjelaskan dirinya sedang di Salu, Taichung, menemani istri sahnya. Singkat cerita, perjalanan bertemu di stasiun Salu juga disepakati. Mbak Cikrak kembali berangkat dari Tainan menuju Salu dengan harapan dapat menyelesaikan masalah mereka hari ini juga. Agar berita simpang siur tidak merambat kemana-mana dan berkelanjutan. Setibanya di Salu pukul 16.00, Mas Berto beserta sang istri pun tiba tepat waktu. Mereka terlihat sangat merespon tentang masalah yang mereka alami saat ini. Saat pertama kali bertemu, Mas Berto langsung mengucapkan, Mbak Dewi, maaf jika terjadi salah, paham selama ini. Saya tidak pernah berkata tidak mau bertanggung jawab jika benar mereka merupakan darah daging saya. Dalam perbincangan, Mas Berto sangat kecewa dengan segala ucapan oleh Mbak Dewi selama ini. Terlebih, setiap kata Purwodadi, ia sangat terlihat emosi saat menyampaikannya. Boleh menghujat saya, tapi jangan bawa-bawa nama Purwodadi. Purwodadi tidak bermasalah pada Anda. Sedangkan pihak Mbak Dewi juga selama kecewanya. Mbak Dewi menjelaskan, jangan mengelak ini darah daging Anda kalau belum terbukti jelas. Jadilah kriah sejati dan hadapi kenyataan. Perbincangan sempat memanas beberapa saat. Pertama, Mbak Cikrak di tengah-tengah terlihat perusahaan mengandungkan situasi keduanya. Alhasil, kedua belah pihak mencapai titik temu dan membuat surat perjanjian yang berisi. Satu, Mas Berto meminta mengajukan tas DNA saat bayi lahir. Dua, jika benar anak yang dikandung Dewi memiliki DNA dari dirinya, ia bersedia menanggung setengah dari biaya melahirkan dan perawatannya selama beberapa bulan awal. Serta meminta maaf kepada Dewi secara terbuka. Tiga, jika tidak benar anak yang dikandung oleh Dewi memiliki DNA dari dirinya, ia menolak membayar segala sesuatu apapun dari proses persalinan ini. Dan ia berharap pihak Dewi mau meminta maaf kepada kedua orang tua mereka, Berto dan juga istrinya. Enbi, Mbak Cikrak tidak memukulkan. Mengungut biaya spesial pun dari kedua belah pihak, malah rugi bensin, tol, dan biaya makan mimin yang besar. Ini cuma demi menyelesaikan permasalahan yang viral tiada akhir selama ini. Semoga tidak ada lagi kegaduhan di sosmed. Dan keluarga kedua belah pihak dapat hidup lebih tenang di kedamaiannya. Mohon kepada netizen jangan mengujat atau menjibir lagi permasalahan ini. Penulis Yurong Mbak Cikrak Official Alhamdulillah guys, akhirnya Mbak Cikrak bisa menyelesaikan masalah ini dengan sangat-sangat bijak. Jujur guys, saya sangat perhatikan banget atas apa yang menimpa mereka ini. Saya salut sama Mbak Dewi sebagai perempuan dia sangat tegar menghadapi masalah ini. Kita doakan aja semoga Mbak Dewi dan si kembar sehat selalu. Dan Allah melancarkan proses persalinannya. Amin. Yorobal Alamin. Dari cerita ini guys, kita bisa ambil hikmah atau pelajarannya. Bukan hanya untuk TKW atau TKI saja. Tapi untuk kita semua sebaiknya. Kalau belum sah, janganlah dulu mendesah. Oke guys, cerita sampai disini aja. Untuk hasil tes DNA-nya, kita tunggu si kembar lahir ya guys. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.